Halo semuanya, nah balik lagi sama aku Angel, aku bakal mulai series baru di Evoz TV. Nah aku itu ngapain sih disini? Penasaran kan? Aku bakalan nge-review makanan yang di Jakarta ataupun yang di luar Jakarta, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Yuk ikutin terus. Ya guys, kita udah disempat pertama yaitu namanya Bak Mie MM. Yuk langsung aja masuk. Oke guys, sudah datang nih makanannya. Nah aku pesen bak mie ayam, bakso, sama pangsit. Yuk langsung aja dicoba. Gue udah tambahin cabai dulu. Nah ini untuk Bami kan? Bukan ya. Ini enak sih, Ki. Mie nya itu agak mewah, Mie GM. Mirip. Terus ayamnya, ada rasanya. Nah, itu mantah kenapa cabainya kurang pedas. Jadi tambahin lagi. Cuman emang enak sih ini. Worth it sih, Rp. 13.000. Gak, gak worth it lah. Murah banget. Rp. 13.000. Gue ngawain sih ya sih. Ini langsung aja enak. Sausnya juga enak. Minyak. Kalau bakso nya, coba ya. Oh iya. Pelaku tim yang gak suka dicampur. Ini aku gak suka campur. Ini nanti biasanya di akhir makan, aku baru minum. Akhirnya baru dicobain gitu loh. Ini isi Rp. 6 Rp. 12.000. Ini Bami ayam Rp. 13.000. Taksit isi Rp. 5 Rp. 10.000. Enak sih, boleh dicoba. Dan murah banget. Oke guys, jadi aku bakal ngasih penilaian. Dari penampilan, Rp. 4.000. Karena ya selain kayak gitu lah. Dari rasa, Rp. 4.000 lah. Karena itu enak. Tapi gak yang oke banget. Dari harganya, Rp. 5.000. Review dari aku, review jujur dari aku. Worth it. Dan enak banget. Jadi kalian harus coba, kalian penasaran langsung dimana. Aku tahu di bawah sini. Sub indo by broth3rmax Of course we keep on going Though everybody know it The truth about our way We tired and loosens up I'm sorry Be cool, go on and fake it We still know we will break it We make the same mistakes We always made another face it Setelah itu sekarang lagi di nasi campur kenanga Dan kan kenanga itu kan misalnya juga nasi campur Tapi ternyata ada mie ayamnya juga Dan berhubung video sebelumnya gak ada audio Jadi mie ayamnya itu udah aku campur Jadi gak apa-apa buat kasih kalian lihat Nah kita cobain Dan kita bakalan aku review Saya yang makan secampurnya atau enggak Oke Heeeh siapa Kok gak aku doang? Kalian kenapa gak makan? Iya Ci kuat gak? Terus Ini kuahnya Dan Sendoknya gak ada Bebe Nah Kalian bisa lihat di sini Ini itu tuh Mie nya itu tuh lebih Kayak keras daripada yang tadi Nah kalo yang tadi itu yang pertama kali itu yang murah banget itu Dia itu tuh mie nya itu tuh kayak agak lembek banget Jadi kalo pas dimakan itu kayak gampang hancur Nah kalo ini itu sih menurut aku dari aku aduk itu tuh enggak Terus ini juga dia itu tuh gak terlalu lebar Kayak layak kecil-kecil yang biasa kali yang suka makan itu Terus rasanya kita cobain Ini lebih enak sih Kayak tadi kan agak tawas gitu Nah kalo ini ini kayak lebih asin Gak lebih asin kayak lebih berasa Nah kayak tadi Nah kita cobain dagingnya sekarang Dagingnya juga lebih enak ini Ya Enak sih Cuma menurut aku kayaknya agak Aku udah kasih cabet tadi lumayan banyak Tapi tetep kayak gak gitu pedes gitu loh Tapi tetep merasa agak pedes-pedes sedikit Nah Untuk kuah Seperti yang tadi aku bilang Aku gak pernah campurin kuah Jadi biasanya kuahnya itu tuh aku hirup sendiri Aku sino Kuahnya masih enak kan yang tadi Karena Mie itu tuh kayak agak tawas gitu loh Ya guys ini aku agak kosak gara-gara Misalnya ada brisik jadi kayak better Kalo misalnya aku agak kosak Ini kuahnya tuh kayak agak tawas Kalo yang tadi tuh kayak lebih berasa Kalo ini kayak cuma air Dikasih bumbu biasa gitu loh Karena setau aku kalo misalnya kuah-kuah begini Kan dari kaldu-kaldu ayam Nah tapi ini tuh Ini memang ada kaldu-kaldunya sih Cuman aku gak berasa Kaldunya banget Gak yang kayak tadi Yang tempat apa Mie M&M ya Oke Sekarang lagi menunggu yang lain makan Kita sambil ngobrol-ngobrol aja Ya Kedengeran gak sih ini suaranya? Kedengeran lah ya Jadi seperti aku Ya seperti biasa Seperti yang tadi aku udah bilang Ini bakalan jadi series baru Yaitu Series untuk aku sendiri Jadi aku membandingkan Makanan yang paling murah Sampai yang paling mahal Dan sekarang itu Aku lupa bilang Sekarang kita tuh udah lagi di Nasi Nasi campur kenanga Nah ini tuh kayak Di tengah-tengahnya gitu loh Dia gak terlalu mahal Tapi dia juga gak terlalu murah Jadi kayak normal-normal gitu Terus juga sekalian promosi Jangan lupa untuk Add Instagram aku Add Angelikaaphh Ya mohon tim kreatif Habis ini tulis di bawah Terima kasih Oke guys aku bakalan nilai Dari 1 sampai 5 Aku pilih 4 lah 4 lah 4 lah Sama kayak tadi Ya plus minum Sama yang kayak tadi Cuman ini tuh Mie nya lebih sedap aja gitu loh Entah kenapa Hasilnya lebih sedap Oke Kalian kalo misalnya mau dateng Kalian bisa langsung dateng Ke nasi campur kenanga Alamatnya ada di sini Atau dimanapun Nanti di taco Oke guys jadi kita habis dari kenanga Ternyata harga mie nya itu 32 ribu Yang jelas jauh lebih mahal daripada yang tadi Lebih dari 2 kali lipat Nah sekarang kita lagi nunggu Bokar Kita mau makan union Cobain bak mie nya Oke Ikutin aja Halo guys sekarang aku lagi otel rekopim buat makan mie ayam union Nah tadi kan udah yang makan paling murah Yang tengah-tengah Nah sekarang aku makan yang paling mahal Yaitu mie ayam union Yuk ikutin terus dan lihat bagaimana review aku Tentang si mie ayam paling mahal ini nih Oke guys ini makanannya udah dateng Nih Gila ya kayak mahal banget Gila kayaknya gak cocok deh sama lidah kampung gue Iya dia gak pake micen deh Lu gimana ya? Apakah enak? Langsung kita cobain aja Ini paksinya coba segede muka gue Ini paksinya Lu awal-awal makan tuh kayak Kayak tawa kayak biasanya kayak gak enak Tapi setelah gue lama-awal makan Dia kayak asin-asin gitu loh Kayak ada siwitnya deh gue rasa Aneh kan? Gue juga bilang kenapa Tapi kayaknya ini ada siwitnya gitu loh Oh nggak? Nah kita sekarang Yang mau coba makan mie nya Kan tadi udah makan intinya Ini mie nya kayak gini Ini mie jamu Terus ini pangkitnya Ini kuahnya Mana dagingnya Mana dagingnya? Aduh tuh Ini apa ya? Gak tau Gak tau Gak mahal ini Gak mahal ini Gak mahal ini Laban makannya Gak mahal ini Gue gak tau atas Ini apaan tuh? Gak kayak tofu Gue sih yang Yang apa sih Yang kayak digigit Kayak langsung ancur banget Di mulut Terus hanya kayak agak asin-asin Gimana gitu loh Gue entah kenapa Gak gitu suka sih Makanya udah gue bilang kan Lidah gue tuh kayaknya gak bisa Untuk makanan mahal Karena aneh banget gitu loh Marah gue Carinya Nah ini mie nya nih Dia lebih padat Hampir sama mie yang tadi sih Feeling gue Menurut gue sih sama kayak mie yang tadi Cuman dia masaknya kayak Lebih pas lagi Daripada yang tadi Yang tadi itu tuh kayak Masih agak Gak apa Ke Kelembekan dikit Tapi ini sih dari gue aduk sih Dia gak bisa lembek kayak pas banget Untuk menurut gue Oke Pertama kali ini adalah Ini aslinya beda daripada yang Tadi kita makan Kalian tau apa Ini mie nya Manis Kayak Emangnya kayak Kayak Bami Umahan gitu loh Biasanya kalo misalnya gue makan mie itu tuh Kayak mie nya tuh Lebih manis aja Kayaknya Daripada Soalnya deh yang tadi kita makan tuh Kayak agak asin Agak asin Agak sedap Ini tuh gak sedap Ini bener-bener manis banget Kayak menu gue itu tuh manis banget Nah Gue sih Malah Gak Entah kenapa Gue gak suka ini Gue kayak lebih suka sama yang tadi tadi Yang sebelum-sebelumnya gue juga gak tau kenapa Jamungnya juga manis kan Jamungnya juga manis Jamungnya juga manis Yang ini juga Gue gak tau Ini namanya apa Gue gak tau Cuman kayak Apa kayak Telur apa sih Kayak tahu Kayak lu gigas Kayak langsung ancur aja gitu loh Di mulut Kayak lempek banget Tapi gue gak suka rasanya Bapak Poigress Ini Ini dicariin ya Apa sih makanan Poigress Jakarta Ini apaan ya Ih Ternyata hati angsa Apa? Sumpah tadi gue baca ini ternyata hati angsa Pantesan gue gak suka Gak enak banget Gue gak bongong Oh my God Nah sekarang kita cobain Kuahnya Enak guys Dari bari ini yang bisa gue rasin asin Itu adalah cuma kuahnya 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 sih asin sih Maksudnya kayak pas gitu Kayak kalian cekuk Bakalan ngasih penilaian tentang ini Dari penampilan 4 lah Karena penampilannya bagus Tapi kayak fancy banget Dari rasa 2 Tertolong sama kuah yang ada dalam barinya enak Dan harganya dari harga Satu Karena ini 100 Lebih 105 ya Kalau gak tau lah Belum sama PPN Dan menurut aku ini mah kalo banget Jadi ya Sekian videonya Video episode yang bagian mie ayam Nanti bakalan ada lagi Kalian tunggu aja videonya Dan untuk dipilih dari yang Bami MM Bami Kenanga Atau Bami Union Aku masih pilih Bami Kenanga Karena dia yang paling pas Jadi tuh maksudnya Gak tawa Gak asin Yang paling pas Juga harganya Masih masuk akal Oke guys Jadi aku mau minta tolong kalian nih Aku mau minta saran dari kalian semua Untuk kasih tau aku Makanan apa yang mau aku review Dari yang paling mahal Sampai ke yang paling murah Oke Dan juga aku minta tolong ke kalian Untuk kasih tau aku Kasih kesalahan ke aku Kalian mau siapa Nibi Untuk bintang tamu episode selanjutnya So Jangan lupa juga Untuk subscribe ke Epos TV Dan untuk follow IG aku At AngelikaHBH Thank you Bye Tanya Ini ada mie gede gak sih? Gak tanya Mungkin lebih suka mie gede gitu Mie gede gitu Yang bulet gitu loh Ini karet loh Bisa di edit kan? Apanya? Videonya Bagian apa ini? Iya pokoknya bisa di edit lah ya Cerawat aku gak keliatan banget loh Ya Allah Masya Allah Kerekam